Intro Baik pemirsa, sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap barang hasil penindakan, Beacukai Jawa Timur I melakukan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan tahun 2021 di Desa Manduro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berikut liputan selengkapnya. Kantor wilayah Beacukai Jawa Timur I melaksanakan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan di tempat pengelolaan limbah Desa Manduro, Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Rabu 13 April 2022. Barang yang dimusnahkan berupa rokok yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan merupakan barang hasil penindakan selama kurun waktu Juli hingga Desember tahun 2021. Ada pun rincian barang yang dimusnahkan, berupa 9.059.514 batang rokok dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 9,2 miliar dan total potensi kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar Atas BMN yang akan dimusnahkan, telah mendapatkan persetujuan pemusnahan oleh Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Pemusnahan barang tersebut dilakukan dengan cara dibakar sehingga tidak dapat dipergunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis Menurut Kepala Seksi Bimbingan Kepatuan dan Hubungan Masyarakat, Kanwil Bia Cukai Jawa Timur I, Trimulyo Cahyono Tujuan dari kegiatan pemusnahan barang milik negara hasil penindakan adalah mengamankan penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat Selain itu, keberhasilan pemusnahan BMN merupakan buah sinergi antara Bia Cukai dengan instansi penegak hukum serta dukungan masyarakat sekitar Dari Desa Manduro Mojokerto, Rika Mahanani melaporkan